Dendan Asmara Jilid 15 Tamat Bapak 49 In Kiam dan Tiong Teng tiba di Tian BAKSAN saat In Kiam sedang tertawa, terdengar Tiong Teng berteriak Jarum Bu Eng Sin Kiam teriak LN Tiong Teng kaget Jin Gie Kiam Kek Tiong Teng orangnya tuiti, setelah memeriksa luka Kiao Tian ia menemukan jarum pada luka itu Ketika itu jarum itu masih tertanam di tubuh Kiao Tian maka ia cabut senjata rahasia itu Dengan demikian ia yakin bahwa itu senjata rahasia jarum Bu Eng Sin Kiam In Kiam kaget ia berpaling ke arah putranya Jadi Kiao Tian terluka oleh jarum Bu Eng Sin Kiam kata In Kiam Benar, ayah kata Tiong Teng Tiba-tiba In Kiam melompat ke hadapan Tong Gie Anak tak tahu diri kau berani mengelabungi aku si orang tua kata LN Kiam Tong Gie sedikit pun tak gentar, ia membusungkan dada dan maju Apa yang ku katakan benar semuanya jika aku berbohong aku siap menerima dihukum kata Tong Gie Tiong Teng putra sahabatku, aku kenal dia dan dia tak punya Bu Eng Sin Kiam Terlalu berani jika kau mau membohongiku kata In Kiam Kiao Tian tertangkap oleh Tiong Teng sedang luka yang diderita oleh Kiao Tian perbuatan seorang nona yang ada di sampingnya Aku yang muda mana berani berbohong Harap LN Kiam jangan menyalahkan aku In Kiam diam Aneh kata In Kiam Ada seorang nona di samping Tiang Keng Siapa dia? Apa si dan siapa namanya? Bagaimana rupanya begitu In Kiam secara beruntun bertanya pada Tong Gie Tong Gie memberi hormat Nona itu siun Kata Tong Gie karena ia sahabatu siang Hia aku tak berani memperhatikan wajahnya Tapi sekelebatan aku tahu nona itu cantik sekali dan kepandainya lihai sekali In Kiam berpikir ia heran bukan kepalang Coba kau ceritakan kejadiannya Kata LN Kiam Tong Gie tak menolak Ia mengisahkan semua yang ia ketahui Juga tentang kejahatan Kiao Chian Yaitu sejak si Raja Copet datang ke Sucoan Memesan senjata Bueng Sen Chiam Sampai mereka diajak ke Tian Baksan Dan menjalankan perintah Kiao Chian Akhirnya setelah mereka bertemu dengan Tiang Keng Dan nona un baru rahasia Kiao Chian itu Terbuka LN Kiam kaget wajahnya merah padam Ia dampurat Kiao Chian habis-habisan Dasar manusia celaka kata In Kiam Gusar bukan main Tiong Teng pun keheranan Mengapa adik Tiang Keng bersama-sama dengan nona un kata Tiong Teng perlahan Agaknya dia ragu-ragu sekarang di adik Tian Baksan Benarkah dia dalam bahaya? Ayah lebih baik kita Benar, mari kita susul dia Kata In Kiam lalu mengawasi ke arah Kiao Chian Jika aku tak ada urusan Akanku hajar dulu dia Maka tanpa banyak bicara Ia naik kereta akan ke Tian Baksan Lha tinggalkan rombongan tonggie Pada saat matahari sudah condong ke barat Kereta yang dinaikinya sampai di mulut gunung Tian Baksan Karena ingat pada Tiang Teng mereka sesudah membayar rongkos kereta Mereka langsung naik ke atas gunung Mereka tak menghiraukan ada bahaya atau tidak Mereka terus saja mendaki dengan cepat Mereka harus melalui jalan yang sukar luar biasa Dan tak berferpikir di bagian gunung mana sebenarnya Tiang Teng berada Matahari pun mulai terbenam tapi cahaya layung yang kemerah-merahan masih menampakkan diri Di tempat itu sepi dan keadaan di sekitarnya sunyi-senyap Jangankan suara orang suara binatang buas pun tak terdengar saat itu Tiba-tiba dalam kesunyian itu Ing Kiam dan Tiang Teng mendengar suara yang sangat perlahan Mereka mencoba mencari tahu dari mana suara itu Apakah sudah lapar, betapa gilanya aku makanan sudah sedia tetapi tak kuberikan padamu Kata suara itu halus Itu suara seorang perempuan Begitu suara itu berhenti Tiba-tiba muncul Lunkin yang cantik Pada tangan si Nona menjinjing sebuah keranjang Latar senyum manis Lalu membungkuk dan meletakkan keranjang itu di atas rumput yang hijau dan empuk Dan membuka tutup keranjang Ia mengeluarkan sehelai kain hijau yang dia beberkan di rumput Ketika itu Lunkin melihat ada bayangan jangkung mengikutinya Lunkin tak bangun juga tak menoleh Makanan belum siapkah sudah datang kata si Nona Saat itu bayangan itu mengangkat tangannya menyerang si Nona Anginnya terasa berkesur keras Lunkin kaget Ah tak mungkin diabukan Tiang Keng pikir Lunkin Buru-buru Lunkin bangun, tangannya ia gunakan untuk menangkis serangan itu Ia membentak dengan nyaring Siapa kau kata Unkin Sepasang tangan beradu keras, tapi keduanya tetap berdiri tegar Unkin mengawasi orang yang menyerangnya itu Ternyata itu memang benar Tiang Keng Hai siapa yang kau bilang menyebakan kata Tiang Keng Keduanya tertawa riang, demikian mereka bergurau Kau mundur agak jauh kalau tidak aku tak bisa menyiapkan makanan untukmu kata Unkin Dia mendorong tubuh Tiang Keng Baik, baik aku mundur, kata Tiang Keng sambil tertawa Nah, kalau begitu baru kau anak yang manis, kata Unkin Unkin menoleh sambil tertawa manis Tiang Keng mengawasi si Nona Ia perhatikan Unkin yang sedang bekerja Sudah siap belum tanya Tiang Keng selang sesaat Sudah, tapi tunggu sebentar lagi, kata Unkin Wah aku sudah lapar nih, kata Tiang Keng Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi Unkin kembali tertawa Kalau begitu lekas kemari, kata si Nona Eilman Tiang Keng menghampiri Unkin yang sibuk menyiapkan makanan Tak lama mereka sudah duduk berdampingan lalu mulai makan Bagaimana, enak tidak tanya si Nona Tiang Keng mengangkat tangan lalu ia belai-belai rambut si Nona dengan lembut Ia merasa sangat senang Eh katakan enak tidak desak si Nona Tiang Keng tertawa Bagi lagi aku sepotong, sepotong kecil mana cukup, kata Tiang Keng Dasar setan kelaparan, kata Unkin sambil tertawa manis Ia mengambil sepotong daging ayam yang ia suapkan ke mulut Tiang Keng Enak-enak, sungguh enak kata Tiang Keng Cuma, cuma apa tanya si Nona Aku kira kau besanan dengan garam, kalau tidak mana mungkin makanan ini asin kata Tiang Keng Setan teriak Unkin lalu ia jejalkan kaki ayam ke mulut Tiang Keng Aduh, aduh kata Tiang Keng Kenapa, tanya si Nona kaget Asya Ilin teriak Tiang Keng menggoda Tiang Keng tertawa si Nona pun ikut tertawa riang Kedua anak yatim itu tertawa dan begitu gembiranya mereka, tapi tiba-tiba keduanya dia mereka saling mengawasi Tiba-tiba mereka mendengar suara binatang malam berbunyi mereka jadi kaget Cuaca semakin gelap, kata si Nona Tiang Keng mengelah nafas Memang alam dengan cepat berubah menjadi gelap Ya kau lihat rembulan sudah muncul kata Tiang Keng Unkin menunduk Aku tak tahu Unjie Giok sudah pergi atau belum Kata Unkin perlahan mungkin belum Jawab Tiang Keng Karena sekarang belum bisa dikatakan sudah malam Diam-diam Unkin menangis dan Tiang Keng hanya bisa mengawasinya saja Keduanya diam dan lenyaplah kegembiraan yang baru saja mereka rasakan Tadi mereka bergembira sejenak Namun kesulitan yang sedang mereka hadapi belum lenyap Bahkan barangkali bahaya sedang mengancam mereka Di suatu tempat mereka akan bertemu dengan musuh besanua Mampukah mereka mengalahkannya Tiba-tiba Tiang Keng mengusap bahu si Nona hingga Unkin menengadah Tiang Keng bisakah kau menjawab pertanyaanku kata si Nona Katakan apa kenapa suatu pertemuan harus selalu ada perpisahan yang segera datangnya kata si Nona Tiang Keng mengawasi wajah si Nona dan dia berpikir keras Unkin menyekair matanya lalu berkata perlahan Jika besok di saat seperti ini kita bisa berkumpul Kumpul kembali seperti ini Waktu itu akan kumasakan Maksakan daging ayam dan akanku kurangi kecapnya Supaya aku tidak dikatakan berbesan dengan garam Ia memaksakan untuk tertawa manis Tiang Keng diam saja Ketika kau pura-pura menyerangku aku kira itu pitsu Kata si Nona Tiang Keng tetap membisu dan diam saja Pitsu itu lucu hingga aku tak bisa tidak tertawa Kata si Nona Tiang Keng tak menyahut dia tetap diam saja Unkin mengawasi anak muda itu ia heran sekali Kau tak senang bicara dengan ku tanya si Nona Apa kau tak bisa menyingkirkan kesulitanmu Akhirnya Unkin menangis karena sedih Bap 50 Unjie Giok tak mau melepaskan totokan pada dua murid Inhoan In Kiam dan Tiong Teng mencari di sekitar gunung Mereka berusaha terus sampai maghrib Dan belum juga mereka menemukan Tiang Keng Tak lama rembulan mulai menampakkan diri Mereka semakin penasaran dan berkhawatir juga bingung sekali Gunung begini luas tapi kita belum menemukan dia Bagaimana kalau kita mencarinya secara terpencar Kau kesana aku kesini siapa yang lebih dahulu menemukan dia harus segera dibawa kemari Nanti sekalipun tak bertemu dengannya jika rembulan sudah tinggi kita berkumpul lagi disini Kata In Kiam Baik Ayah Kata Tiong Teng Tapi jika berpencar Bagaimana jika ayah bertemu dengan musuh Seng Ayah mengerutkan alis Tiong Teng apa kau kira karena aku sudah tua jadi sudah tak berguna sama sekali Kata Seng Ayah Ya baiklah Ayah Kata Seng Putra Sekarang kau ingat-ingat tempat ini kau berangkat ke arah barat Aku ke sebelah timur Kata In Kiam Tiong Teng kembali mengangguk mengiakan Sesudah itu LN Kiam dengan tak menoleh lagi langsung berlari ke arah timur Tiong Teng menghela nafas Ia mengawasi ke sekitarnya Tiong Teng berbeda dengan ayahnya Ia tak sabaran dan langsung berjalan meninggalkan tempat itu Baru beberapa langkah ia sudah berpaling ke belakang La sudah tak melihat ayahnya lagi Tiong Teng sekarang hanya mendengar suara angin malam Keadaan di sekitarnya sunyi Tiba-tiba Tiong Teng mendengar suara tawa yang terbawa angin malam La heran lalu lari ke arah pepohonan dan melompat naik ke sebuah pohon untuk bersembunyi di balik dedaunan La bersikap waspada dan karena tak ingin mengandalkan kepandainya saja La berharap orang yang tertawa itu pemuda yang sedang mereka cari Tak lama tampak dua orang sedang berjalan mendatangi Wajah mereka kumal Salah seorang malah terus menerus mendumal dan menghela nafas Pakaian mereka berwarna kuning Mengapa harus bersusah hati terus? Kata yang seorang Itu percuma saja Aku yakin Unjie Giok akan membebaskan totokan kita Ia tidak akan ingkar janji Sebentar lagi lebih baik kita pergi ke kelenteng itu Seandainya ia membebaskan totokannya belum tentu jiwa kita selamat Kata kawannya Dosa telah membunuh guru sendiri Itu dosa tak berampun Tiong tak akan mengampuni kita Takjin pendapatmu salah Kata takjin sambil tertawa dingin Aku yakin tak salah Coba kau ingat tentang si Cie dan Hau Cie Bukankah si Cie telah membunuh suaminya? Apakah ia tak berdosa besar? Tapi orang tidak menyalahkan perbuatannya Malah dia dipuji-puji oleh setiap orang Dia dikatakan suci bersih Mengapa bisa begitu? Dan tahukah kau apa sebabnya? Tetapi, kata Ciepeng tak meneruskan kata-katanya Mereka berhenti lalu duduk di bawah pohon tua di atas sebuah batu yang datar Aku heran mengapa kau berpikir begitu? Kata Tadjin Bukankah nama guru kita terkenal sangat jahat? Cukup asal kita bisa memberi alasan yang masuk akal orang rimba perselatan akan menganggap kita membunuhnya demi keadilan dan perikemanusiaan Mereka pasti akan memuji kita Siapa yang akan menyalahkan kita? Tetapi, Ciepeng kembali bimbang Ia awasi sahabatnya Tiba-tiba ia tenawa Kau benar? Ya, kau benar Tadjin tersenyum Hati mereka lega keduanya tertawa berderai Di atas pohon Tiong Teng jadi haran Matanya menyala Karena gusar hampir saja ia melompat turun karena sudah tak sabar Ia yakin saat itu ia bertemu dua orang murid durhaka Mereka membunuh guru mereka Ketika ia akan melompat ia melihat ada bayangan yang sedang mendatangi Ah, apa itu Unjie Jiyok yang datang pikir Tiong Teng? Kerkaan Tiong Teng benar, memang itu bayangan Unjie Jiyok Dengan cepat ia telah sampai ke tempat kedua orang itu Hati Tiong Teng berdebar-debar Begitu sampai Unjie Jiyok tertawa dingin Apa kalian sudah melaksanakan perintahku itu? Kata Unjie Jiyok dingin Sudah jawab Tadjin dan Ciepeng hampir bersamaan Bagus kata Unjie Jiyok Dengan tak menghiraukan kedua orang itu ia melompat lari ke sebuah tikungan Eloocian kue teriak Tadjin memanggil nyonya tua itu Jiyok berpaling Ada apa tanya Jiyok? Bagaimana mengenai totokan Ciep Cia Tiong Ciep atas diri kami? Kata Tadjin cemas bukan main Ini sudah hampir 12 hari sambil tertawa dingin Jiyok menjawab Masih ada waktu 30 jam Katanya Bukan main kagetnya kedua orang itu Tadjin berkata dengan lirih Sesuai perintah Eloocian kue kami telah menaruh racun pada teh untuk guru kami Kami juga melihat sendiri guru kami meminumnya Maka kami mohon Eloocian kue te Kau taat pada perintahku Tak bisa meneruskan kata-katanya Kau berbakat dibanding anak-anak yang lain Kata Jiyok Ingatanmu juga kuat Semua yang ku katakan Kau masih ingat dengan baik Sekarang katakan Apa aku pernah menyuruh kau mencampur obat itu Agar LN Hoan keracunan kedua pemuda itu saling mengawasi Tiba-tiba keduanya berlutut di depan nyonya tua itu Karena kami masih muda kurang periksa Kami harap Eloocian kue menyelamatkan jiwa kami Kedua pemuda itu memohon Unjie Giyok tertawa dingin Bukankah aku tak menyuruhmu meracuni gurumu kau benar Kau tidak langsung memerintahkan kami Loocian kue Kata Tatjin sambil berlutut Karena aku tak menyuruh kalian Lalu kapan aku berjanji akan membebaskan kalian Dari totokan kata Jiyai Giyok Sekalipun tidak berjanji Akan tetapi Kata Tia Tatjin Tiba-tiba Jiyai Giyok tertawa dingin Dan lama suaranya tajam dan tak sedap didengar Mendengar pembicaraan itu Tiong Teng gemetar sendiri Ilmu totok cipkot Tiong Ciu Yang sudah ratusan tahun itu sudah hilang Sedang yang mengerti ilmu itu Hama tinggal seorang Itu aku Orang yang bisa membebaskannya juga Hanya tinggal seorang Tahukah kau siapa orang itu Kedua pemuda itu kaget Tapi setelah berpikir sejenak mereka Menjawab sekenanya Cuma Loocian kue Kata Tia Tatjin Jiyai Giyok tertawa lagi Bukan Bukan Kau salah Tia Tatjin meratap Ia menengadah ke langit Sinar matanya tajam Kemudian dia melanjutkan kata-katanya Tak kalah itu Tak kalah itu aku yakin sekali gurumu itu orang baik Maka aku tak curiga Tak dikira Sejenak ia berhenti bicara Wajahnya berubah dingin Siapa tahu mukanya saja muka manusia Tapi hatinya hati binatang Saat aku sedang semedi selama 61 hari Untuk belajar ilmu totokan itu Dia mencuri barang-barang berharga milikku Dan kitab yang sejilid lagi Baru sekarang Tiong Peng tahu Bagaimana hubungan Unjie Giyok dengan L.N. Hoan Dengan hati berdebar-debar Tanpa merasa ia mandi keringat dingin Ia sadar Jika ia kepergok Terutama ia malu mencuri Dengar pembicaraan orang Malam merayap semakin gelap dan larut Keadaan di sekitarnya gelap Dan wajah Jie Giyok pun tak jelas Namun suaranya jelas sekali Intiong Teng mengira Pikiran Jie Giyok sedang terganggu Oleh rasa cinta dan benci kepada I.N. Hoan Tio Peng dan Tapjin masih berlutut Di depan Unjie Giyok Mereka hanya bisa saling mengawasi Dengan perasaan cemas Bukan main terdengar Jie Giyok tenawa dingin Mirip suara burung hantu yang menyeramkan In Hoan In Hoan Aku kira aku sudah cukup baik Kepadamu Kiranya di jalan yang gelap kau tak kesepian Karena tak lama lagi Kedua muridmu yang sangat kau cintai Akan segera menyusul Sesudah itu ia kibaskan ujung bajunya Lalu berjalan kebalik gunung Tio Pengelompat ia hendak menyerang Perempuan iblis itu Tapi Tapjin menarik Seng kawan Kau mau apa tanya Tapjin Apa kau sanggup mengalahkan hantu perempuan itu Matu Tio Pengelotot dan berputar-putar Sekalipun aku bukan lawannya Aku ingin mengadu jiwa dengannya Kata Tio Peng Buat apa Tapjin mendadak tertawa Apa kita sudah tak punya harapan hidup lagi Kata Tadjin Tio Pengelenggak Tak mustahil Tak mustahil Kata Tio Peng Tadjin menyeka debu di lututnya Wajahnya cerah sekali Coba kau renungkan baik-baik Kata Tadjin Bukan saja kita masih punya harapan hidup Bahkan kita bakal mendapat kebaikan Tio Pengelenggak Sedang Tiongteng yang ada di atas pohon keheranan Karena tak bisa menerka jalan pikiran kedua pemuda itu Tiap Tadjin mengeluarkan jari tangannya Jempol dan jari tengah Ia mengadukan kedua jari itu Hingga mengeluarkan suara cetrek dari tangannya itu Jika kitab itu berisi kero membebaskan totokan Maka cukup jika kita pulang untuk mencari kitab itu Kata Tadjin Maka kita akan tertolong mendengar hal itu Tio Peng kelihatan girang sekali Kau benar Kau pandai dan cerdik Aku tak bisa melawan kecerdasanmu Kata Tio Peng Tetapi di mana kitab itu disimpan oleh suhu Tia Tadjin Diam ia kelihatan kurang puas oleh ucapan adik seperguruannya itu Tio Peng heran melihat kakak seperguruannya itu Tapi ia segera mengerti Su Heng, maafkan aku Kata Tio Peng Tiongteng di atas pohon merasa kurang senang pada kedua orang yang ia kira jahat itu Bak 51 Tio Peng dan Tia Tadjin Akhirnya tewas mengenaskan Tia Tadjin Mengawasi adik seperguruannya itu Ia bergumam dengan suara dingin Seharusnya Kau tahu di mana suhu menyimpan kitab itu Kata Tadjin Kau salah karena kau kurang perhatian Ketika kata-kata Tia Tadjin baru saja berhenti Tiba-tiba terdengar suara yang nadanya sangat dingin Ya kalian seharusnya tahu di mana aku menyimpan kitab itu Kata suara yang sangat mereka kenal Bukan main terkejutnya Tia Tadjin dan Tio Peng ketika mendengar kata-kata itu Karena mereka tahu siapa orang yang berkata itu Berbeda dengan Tadjin Tio Peng begitu mendengar suara itu langsung siap untuk kabur Sedang Tia Tadjin segera berlutut memberi hormat Namun tubuhnya sangat kemah karena ketakutan Tak lama kelihatan berkelebat sebuah bayangan di susul tawa dinginnya Tubuh orang itu melayang turun dari atas pohon besar dan jatuh tepat di hadapan Tio Peng yang hendak kabur Hektometer Jahanam, kau masih berpikir hendak kabur kata suara orang itu Tio Peng mundur sebanyak tujuh langkah dari depan orang itu Suhu ia memanggil Memang benar orang itu adalah Inhoan guru mereka Di atas pohon Tiong Teng melihat bayangan itu turun dengan gesit Orang itu mengenakan kopiah tinggi dan tubuh orang itu jangkung Selangkah demi selangkah imam itu mendekati Tio Peng yang masih gemetar karena takut Dasar manusia goblok, mana mungkin kau bisa menghindari gurumu ini Kau sangat jahat tetapi kau tidak berdaya, kau memang harus mampus kata Inhoan geram sekali Sambil mendekam di tanah kepala Tio Peng berulang-ulang mengangguk ke arah Inhoan Memang muridmu ini pantas mati kata Tio Peng Matthew N. Hoan yang bengis mengawasi muridnya yang murtad itu Memang pada masa sekarang ini sudah lumrah orang yang kuat menelan yang lemah Karena saat ini orang harus bergulat keras saling berebut untuk bisa hidup Aku tidak menyalahkan kalian berdua, tetapi kalian semua tolol sekali Kalian tak bisa membuat gurumu senang, lebih baik kalian mati saja semua kata Inhoan Mendengar kata-kata Inhoan tersebut Tiong Teng yang berada di atas pohon jadi ngeri Dia tak mengira seorang guru bisa begitu sadis terhadap muridnya Suhu, Tio Peng memohon Seumur hidupku memang aku tak pernah berbuat baik, kata Inhoan Hanya, gurumu ini saat berbuat jahat selalu menggunakan otaknya dengan baik Itu sebabnya hingga sekarang ini gurumu selalu selamat Orang-orang tak berdaya terhadap aku Ketaui olahmu, berbuat jahat harus dibarungi dengan keberanian dan kepandayan Jika tidak maka kalian akan gagal Kakakmu tak jin lumayan dibandingkan dengan kau Tio Peng mendadak kaki Inhoan melayang ke arah Tio Peng dan sang murid ini Tak sempat lagi menghindar dari serangan yang hebat itu Maka tak ampun lagi sambil menjerit keras tubuh Tio Peng pun terpental Lalu jatuh bergulingan Saat itu juga nyawanya melayang Tiap tak jin terus mendekam di tanah dengan ketakutan Ia tak berani mengawasi gurunya Sedang Tiong Teng yang ada di atas pohon kaget Tanpa terasa keringat dingin Dan membasai tubuhnya Setelah menendang Tio Peng Ln Hoan berjalan ke arah muridnya yang lain Matanya mengawasi si murid dengan tajam luar biasa Apa tadi kau sudah melihat contoh yang kuberikan Tanya Ln Hoan Sudah Suhu, jawab tak jin Jikakah sudah melihatnya, apa yang ada dalam pikiranmu sekarang tanya Inhoan Jika aku gagal mencarikan obat untuk suhu, kata Tadjin Maka aku mohon suhu bersedia menolong jiwaku Atau, Inhoan tertawa dingin Hektometer Kau mengira kau ini cerdik, sehingga kau bisa membohongi aku kata Inhoan Tadjin melengak ia awasi gurunya Tadi malam, saat kalian berdua pulang sudah ku perhatikan wajah kalian yang bingung dan cemas Kata Inhoan Terlebih Cio pengsikapnya sangat tak wajar Semua itu tak lepas dari pengawasanku Saat aku pura-pura akan buang air kecil, sayup-sayup ku dengar kau menyuruh Cio pengmenaruh racun gecawanku Semua ku perhatikan Tetapi ketika itu aku belum tahu siapa yang menyuruh kalian meracuniku Saat kalian meninggalkan aku sebentar, maka ku ganti cawan minumku dengan yang baru Ketika kalian kembali, air di cawan itu ku minum sehingga kalian mengira aku berhasil kalian rajuni Mendengar penuturan itu Tadjin hanya menunduk Dia kagum oleh kecerdikan gurunya pagi-pagi sekali, Inhoan melanjutkan Kalian berdua lama berdiri di depan kamarku Tetapi kalian tak berani masuk untuk memeriksa Apakah aku benar-benar sudah mati atau belum Kemudian kalian buru-buru pergi Lalu aku mengikuti mu sampai di sini Saat kalian bicara dengan Unjie Giok tadi semua telah ku dengar dengan jelas Diam-diam Tiong Teng menghela nafas panjang Inhoan ini sangat cerdik Kecerdikannya itu sangat membantu kejahatan yang dilakukannya Pikir Tiong Teng Peran seperti dia harus segera disingkirkan Kejahatannya melebih seekor binatang Mana boleh dibiarkan terus Oleh karena berpikir begitu Tiong Teng memutar otaknya Mencari jalan untuk menyingkirkan imam jahat itu Tetapi, sebelum Tiong Teng bertindak Tiba-tiba ia mendengar suara bentakan nyaring dari balik gunung Inhoan Perbuatan kejimu itu bisa dianggap tak adil Kata suara itu Begitu suara orang itu selesai Tubuh orang itu melayang turun Tangan orang itu terangkat dan terayun ke arah Tia Tatjin Disesul oleh suara jeritan pemuda itu yang mengerikan Tubuh Tatjin bergulingan dan berhenti dekat tubuh Tio pengnafasnya langsung berhenti Kelihatan L.N. Hoan kaget bukan mania mengenali suara dan orang yang baru muncul itu Kedua muridmu itu sama jahatnya Kata Un J.Y. Giyok yang muncul secara tiba-tiba Jika yang seorang kau bunuh sedang yang lain kau biarkan hidup, itu kurang adil Maka itu tadi aku telah mewakilimu membunuhnya Wajah Inhoan beberapa kali berubah-ubah sebentar merah sebentar pucat Tiba-tiba L.N. Hoan tertawa perlahan Bagus! Aku pun berpikir demikian kata Inhoan sambil tersenyum pahit Dua muridku itu murtad, tak layak mereka dibiarkan hidup Rektometer Un J.Y. Giyok mengeluarkan suara dari hidungnya Inhoan tersenyum, wajahnya kini jadi semakin berseri-seri J.Y. Giyok, kata Inhoan dengan halus Sudah lama kita tidak saling bertemu, tidak aku sangka ternyata kau masih seperti dulu Kemudian terdengar Inhoan menghela nafas panjang Selama kita tak saling bertemu, kata Inhoan lagi Aku selalu mengingat dan mengenangmu, tetapi sekarang aku telah menjadi tua Dua, hektometer lagi-lagi J.Y. Giyok mengeluarkan suara Inhoan mengelus jenggotnya sambil menghela nafas perlahan Yap aku kira, bulan dan tahun terus mendesak manusia kata Inhoan lagi Seng waktu pergi untuk tidak kembali Setiap kali aku teringat semasa kita pernah hidup bersama bertahun-tahun lamanya Aku jadi berduka sekali J.Y. Giyok ingatkah saat kita duduk berdua memandangi Seng rembulan di puncak gunung? Di sana ketika itu kita minum arak bersama-sama Saat itu kita pun saling mendoakan agar kita sama-sama panjang umur Ah tak hentinya aku memikirkan dirimu dan aku merasakan kiranya Seng waktu sangat singkat Memang benar pepatah mengatakan tidak ada pesta tanpa akhir Itu yang dikatakan bahwa lebih baik tidak bertemu daripada harus bertemu Bukan benar begitu J.Y. Giyok sambil berkata L.N. Hoan terus mengawasi wajah wanita jelek di depannya Dia ingin tahu reaksi wanita jelek itu Iya-iya J.Y. Giyok sedang mengawasi kearahnya dengan mati yang tajam dan bengis Semua itu teringat lagi tapi sayang itu sudah berlalu Kata In Hoan tiba-tiba Un J.Y. Giyok tertawa dingin Jika aku mendengar kata-katamu itu beberapa tahun yang lalu aku memang agak khawatir Tetapi kini hektometer Hektometer kata Un J.Y. Giyok Memang waktu telah berlalu, hanya keadaannya masih tetap sama Dulu dan sekarang apa bedanya kata In Hoan Un J.Y. Giyok kembali tertawa dingin Mungkin orang akan terperangkap oleh kata-katamu kata J.Y. Giyok Tapi sayang, kau mengatakannya hari ini dan aku sudah bosan mendengarnya Mendengar ucapan itu In Hoan melengat Matanya jelalatan tetapi ia memaksa untuk tertawa J.Y. Giyok aku tahu bagaimana persasaanmu saat ini, kata In Hoan Aku kira kau salah mengerti tentang diriku Tetapi aku, tutup mulutmu kata J.Y. Giyok sengit J.Y. Giyok menundukkan kepalanya lalu menghela nafas panjang Ketika ia angkat kepalanya, ia berkata lagi Seperti kata Mutadiseng waktu sudah berlalu dan aku sudah terlalu tua Ya sudah tua dia awasi In Hoan dengan tajam Mendadak dia tertawa nyaring Sementara itu In Hoan coba bersabar J.Y. Giyok kau belum tua, kata L.N. Hoan cuma kau Un J.Y. Giyok kembali tertawa dingin Jika seseorang menjadi tua dia akan mirip dengan seluman Kata J.Giyok Tidak, aku tak bisa kau akali lagi Sampai saat ini kau masih menganggap dirimu pintar Kau anggap kau lebih pintar dariku Tetapi, sungguh kau tak sadar bahwa aku pandai melebihimu mendengar kata-kata itu In Hoan batuk sekali Itu betul Kepandayanmu memang melebihiku, kata L.N. Hoan Pujian ini seolah-olah tak didengar oleh Un J.Y. Giyok Hektometer Memang sudah kuduga, kedua muridmu yang tolol itu tidak akan berhasil meracunimu kata Un J.Y. Giyok dingin Aku juga sudah menduga bahwa kau akan datang menyusul mereka kemari Dan ternyata dugaanku itu benar sekali Suara J.Y. Giyok jelas ia sangat girang karena dugaannya tidak meleset Dulu aku selalu jatuh ke dalam tanganmu Tetapi sekarang telah tiba giliranku, kata Un J.Y. Giyok In Hoan menghala nafas lalu menunduk Tetapi matanya ia permainkan Lah berpura-pura lunak Sebenarnya ia sedang berpikir keras Sikap L.N. Hoan ini tak lepas dari perhatian Un J.Y. Giyok Hektometer L.N. Hoan kau jangan berpikir yang bukan-bukan dan mencari jalan untuk lolos dari ku kata Un J.Y. Giyok keras Ku peringatkan padamu, akhir-akhir ini aku tekun mempelajari ilmu meringankan tubuh Jika kau kira aku bohong, boleh kau coba tiba-tiba perasaan Un Hoan dingin Ah dia bilang dia berlatih ilmu meringankan tubuh, pikir L.N. Hoan Kalau begitu, ilmu silat yang lainnya agak ia abaikan Jika sekarang ku lawan dia dengan mati-matian, belum tentu aku kalah olehnya Hati In Hoan tiba-tiba jadi tenang kembali Un J.Y. Giyok mengawasi In Hoan dengan tajam Jangan coba melawanku, kata J.Y. Giyok tajam Soal ilmu silat aku rasa kau tak akan mampu mengalahkanku Kau camkan saja satu di antaranya Mengenai ilmu silat tangan kosong cip keng pit-kip saja tak nanti kau bisa menghadapinya Jika kau tak percaya boleh kau coba sekarang juga In Hoan mendona Kemudiannya menghela nafas panjang Sudah lama aku berpikir ingin menemuimu, kata L.N. Hoan kemudian Sekai pun hanya untuk sekali saja Oleh sebab itu mana mungkin aku berniat pergi dari hadapanmu, apalagi akan melawanmu Kau berpikir terlalu jauh J.Y. Giyok Un J.Y. Giyok tertawa lagi Kau bilang aku berpikir terlampau jauh? Hektometer Benarkah itu? Apa yang sedang kau pikirkan? Pasti kau tahu jawabannya kata Un J.Y. Giyok sengit Yang sedang ku pikirkan ialah tentang dunia persilatan yang kacau balau, kata L.N. Hoan Kita sudah berusia lanjut, aku pikir lebih baik kita cari sebuah tempat yang aman dan tenteram Di sana kita bisa hidup bahagia melewatkan hari tua kita, kata-kata L.N. Hoan selain halus juga menarik hati Tiba-tiba Un J.Y. Giyok menundukkan kepalanya J.Y. Giyok seolah-olah tertarik oleh rayuan si imam yang cerdik ini Meta L.N. Hoan bersinar terang saat melihat J.Y. Giyok menundukkan kepalanya Maka ia berulang-ulang tersenyum J.Y. Giyok dengar olehmu, kata L.N. Hoan lembut Kau telah hidup menjagoi di dunia persilatan selama bertahun-tahun, tetapi apa yang kau peroleh sekarang ini tak lain di dalam hatimu hanya ada aku Dan seperti juga di dalam hatiku, hanya ada kau Suara In Hoan halus, tiba-tiba tangannya mengusap matanya yang berair karena tangis L.N. Hoan sangat terpengaruh oleh kata-katanya sendiri hingga ia menundukkan kepalanya J.Y. Giyok mendadak tertawa keras sekali Di hatimu ada aku, di hatiku ada kau ujarun J.Y. Giyok nyaring Sisa hidup kita Dia berhenti sejenak Dengarkan kata-kataku, bagiku aku sudah tak memikirkan lagi untuk hidup lebih lama lagi Maukah kau mati bersamaku? L.N. Hoan kaget mendengar pertanyaan itu ia terpaksa tertawa Mengapa kau berkata begitu? J.Y. Giyok? Bukankah tubuhmu masih segar bugar? Aku kira kau masih bisa hidup 10 tahun atau 20 tahun lagi kata In Hoan Jadi kau tak mau menemaniku mati kata Un J.Y. Giyok dingin? Tidak, aku tak menyesalimu Kau boleh berbuat tak selayaknya terhadapku, aku tak bisa membunuhmu Bagiku, aku hanya ingin kau melakukan sesuatu untukku sekali lagi Suara Un J.Y. Giyok keras, lama-lama berubah menjadi perlahan ia agaknya menyesal dan penasaran Saat itu segumpal awan hitam lewat menutupi Seng Putri Malam, hingga malam pun semakin larut saja Bab 52 Penutup di tempat lain masih di sekitar Tian Baksan Dua muda mudi Tiang Keng dan Un Kim sekarang hanya berduaan saja Malam semakin larut, kata Un Kim Tiang Keng mengawasi ke sekitar tempat itu Kudil tua itu sudah ada di depan kita Tetapi kita tak tahu apakah Un J.Y. Giyok sudah ada di sana atau belum, kata Tiang Keng Dia bilang akan ke sana, pasti ia akan ke sana, kata si Nona meyakinkan Ia menarik tangan pemuda itu untuk diajak berjalan bersama-sama Mereka berjalan bergandengan hingga sampai di depan kuil dan mereka langsung masuk ke dalam kuil Keadaan di sana masih seperti kemarin ketika mereka ada di situ Terlihat patung Buddha yang wajahnya lembut, tetapi hati kedua muda mudi ini malah berdebar-debar Kemudian mereka saling mengawasi lalu mereka menunggu dan duduk berendeng, otak mereka bekerja keras Saat itu hati mereka jadi tak tenteram, mereka tak tahu mau bicara apa Tak lama terlihat cahaya api dan dua bayangan orang sedang mendatangi Tubuh keduanya langsing dan mereka berjalan dengan sangat hati-hati sekali Oh kalian berdua pun sudah datang kata Tiangkeng dan Unkin Salah seorang dari Nona itu tertawa Dia adalah Siawtin Dia meletakkan dua buah pelita di atas saltar sembahyang Tiba-tiba Siawkeng berkata Sejak tadi kami sudah menunggu, barangkali Chowko pun akan segera tiba Kemudian kedua Nona itu berdiri dekat tembok Mereka tak mau mengawasi ke arah Tiangkeng maupun Unkin tak heran sekalipun di pendopo itu ada empat orang Karena tak ada yang bicara maka keadaan di situ tetap sunyi Mungkin hanya hati mereka yang berdebar-debar Angin yang dingin bertiup ke dalam pendopo Daun-daun pepohonan pun tertiup Angin yang kadang-kadang agak keras Hingga daun-daun itu rontok dan berjatuhan ke tanah Tiba-tiba bersamaan dengan daun yang rontok berjatuhan dan masuk ke dalam pendopo Melayang sebuah bayangan orang ikut masuk Empat orang yang ada di dalam pendopo semua menoleh ke arah orang itu Sesudah melihat tegas siapa orang itu mereka berteriak kaget Kau kata mereka hampir bersamaan Orang itu tersenyum Dia ternyata L.N. Hoan Kalian tak menyangka Bukan kata L.N. Hoan sambil tertawa Sambil menggendong tangan L.N. Hoan berjalan hilir mudik Tak lama ia langsung berhadapan dengan Tiangkeng dan berkata dengan sabar Ku ucapkan selamat padamu Karena hari ini sakit hati orang tuamu akan terbalas lama langkah ke arah tembok Tiangkeng heran, ia jadi curiga tetapi diam saja Tidak berapa lama satu bayangan lain melompat masuk ke dalam pendopo Siaukin dan Siaukeng berseru Chowuko tiba hati Tiangkeng dan Unkin bergolak, darah mereka mendidih Ternyata kalian sudah datang lebih dulu kata Un Jie Giok dingin Tiangkeng dan Unkin saling mengawasi Un Jie Giok tertawa meringis Aku tahu perasaan kalian untuk membalaskan sakit hati orang tuamu Pasti kalian tak sabar kata Jie Giok Benarkah begitu karena dendam orang tua kami maka kami tak bersedia hidup bersama dengan musuh kami kata Tiangkeng Sebelum kami balas dendam, seharipun kami tak bisa tidur tenang Un Jie Giok tertawa dingin Sekarang musuh besarmu itu ada di depanmu Tetapi aku ingin bertanya, sudah berapa tinggi ilmu silatmu dan mampukah kau membalas dendam sekarang kata Un Jie Giok Alis Tiangkeng berdiri Hari ini aku dalang dengan tak menghiraukan jiwaku kata Tiangkeng dengan gagah Kembali Un Jie Giok tertawa dingin Kau memang bersemangat kata Un Jie Giok Ketaui olahmu, seumur hidupku aku belum pernah memberi kesempatan pada orang lain mendadak Jie Giok mengeluarkan dua batang bambu yang bersinar kuning keemasan dari sakunya Kemudian ia berkata lagi dengan dingin Ini dua buah bumbung jarum Ngoin Hang Jip Toh Sim Ciam Satu kata Jie Giok Dua bumbung ini yang satu berisi jarum itu dan yang satu lagi kosong Sekarang kau ambil salah satu bumbung ini Jika kau berhasil mengambil yang berisi jarum Maka kau akan berhasil membalas dendam sebaliknya jika bukan yang berisi jarum Hektometer Hei El Ngoan ambil kedua bumbung ini Pesilakan dia mengambil salah satu bumbung ini untuk memilihnya Ngoan kelihatan ragu-ragu matanya menunjukkan sinar tajam Perlahan-lahannya menghampiri sinyonya tua untuk mengambil kedua bumbung bambu itu dari tangan sinyonya Sesudah itu dia berbalik dan berjalan dengan perlahan sekali Tapi tiba-tiba ia membalikan tubuhnya dengan cepat Sambil berbalik kedua tangannya ia majukan dipakai menyerang ke arah sinyonya jelek Terdengar suara dari dua bumbung bambu itu alatnya bekerja Kemudian dia disusul suara tawa si imam yang tak sedap didengar Tetapi Ternyata dari kedua bumbung itu tak ada jarum yang keluar Kiranya kedua bumbung itu kosong tak berisi jarum beracun Tak lama terdengar lagi suara tawa Inhoan disusul suara lawa Unjie Giok nadanya mengejek Inhoan kaget Ia melompat mundur tiga langkah dan sepasang matanya mendelong Unjie Giok tertawa lagi Salah Kembali kau salah selangkah Kau tertipu oleh akalku kata Unjie Giok Tiangkeng dan Unkin saling mengawasi Bukan main herannya mereka Setelah mengawasi ke arah Unjie Giok Mereka menoleh mengawasi El Nhoan Wajah El Nhoan berubah pucat bagaikan kertas putih Seumur hidupmu belum pernah kau berbuat kebaikan Kata Jie Giok dengan tajam ke arah Inhoan Kemampuanmu hanya mengelabui orang saja Sudah lama aku ingin menyingkirkanmu tetapi selalu gagal Hari ini sebenarnya aku akan membebaskan jiwamu Asal kau tak memperdayaku lagi dan akan kuizinkan kau pulang Masih bernyawa saat Unjie Giok bicara selangkah Demi selangkah El Nhoan mundur teratur Tetapi Jie Giok juga tak tinggal diam Ia juga maju selangkah demi selangkah mengikutinya Tanpa terasa Inhoan telah didesak oleh Unjie Giok Sambil melangkah maju kembali Jie Giok mengeluarkan dua buah bumbung bambu kuning Setelah Inhoan terdersak sampat di tembok Baru Jie Giok bicara Jika dulu saat di puncak Siesin Hang di gunung Hang San Tak ada kau Kata Jie Giok Suami istri itu tentu tak akan memilih jalan kematian Begitupun anak Kim Jika bukan karena kau yang mengoceh Yang bukan-bukan Dia tak akan Mendadak Unjie Giok berhenti bicara Lah mengawasi ke arah Tiang Keng Tiang Keng kemari kau Kata Unjie Giok nyaring Tiang Keng kaget tapi ia tetap melompat maju ke arah Jie Giok Tanpa menoleh Unjie Giok menyerahkan kedua bumbung bambu itu kepada Tiang Keng Kemudian Unjie Giok berkata nyaring Kau ambil salah satu bumbung ini Imam ini juga musuh besarmu yang telah membunuh orang tuamu Tiang Keng bersikap tenang saat ia menyambut Salah satu bumbung itu Lalu bumbung itu ia kembalikan pada Jie Giok Sakit hatiku memang luar biasa Tapi untuk membalas dendam itu Aku tak perlu bantuan orang lain Aku malu menerimanya Kata Tiang Keng Sebelum Tiang Keng selesai bicara Tiba-tiba L.N. Hoan melompat naik ke tembok Ia melompat sejauh tiga tombak Hektometer Kau masih berpikir mau kabur bentak Jie Giok pada L.N. Hoan Mendadak tubuh Unjie Giok berbalik dan sebelah tangannya terayun Dari sana lima sinar kuning melesat dengan cepat luar biasa ke arah Inhoan Menyusul sinar emas itu terdengar suara benda berat terjatuh ke lantai Kiranya Bandiau Chin Kun yang ilmu meringankan tubuhnya mahir itu ternyata tak mampu menandingi kecepatan senjata rahasia milik Unjie Giok hingga ia roboh tak berdaya Unjie Giok tertawa sejenak Kelihatan dia puas sekali Kemudian suasana di pendopo itu sunyi Unjie Giok berdiri diam Matanya yang sayu mengawasi tubuh Inhoan Kemudian dia ia berjalan perlahan Rambutnya terurai tak teratur karena sudah dua hari tak diurus Namun rambut itu melambai-lambai tertiup angin malam yang dingin Sinar pelita di atas saltar sembah yang cahayanya redup dan bergoyang-goyang tertiup angin malam Detik-detik berlalu dalam keadaan sunyi Sampai tiba-tiba sinyonya membalikan tubuhnya Ia awasi tiang keng dan unkin secara bergantian Kedua muda mudi mengawasi dengan mat mendorong Mungkin mereka terkejut menyaksikan kejadian di depan mat mereka tadi Kemudian Jie Giok berkata dingin Kalian mau balas dendam? Mengapa kalian diam saja dua bumbung bambu yang tadi tak diambil tiang keng oleh Jie Giok dilemparkan ke arah mereka berdua? Jika kalian mau menggunakan senjata itu silakan kalian gunakan kata Jie Giok dingin Hawa udara sangat dingin saat in Tiong Teng harus kembali ke tempat yang dijanjikan ayahnya Ketika Tiong Teng sampai tempat itu sunyi Ayahnya belum kelihatan Tiong Teng jadi khawatir hingga ia tak tenang Tadi Tiong Teng melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya dan mendengar sesuatu yang belum pernah didengar Menurut Tiong Teng yang paling aneh adalah kata-kata Siung Jin Un Jie Giok Aku hanya ingin kau melakukan suatu pekerjaan lagi Tunggu sampai aku mati kau harus berusaha menyampaikan pesanku Katakan bahwa Nilo Tong Hang ayahnya dan Beng Jekong bukan ibunya Kata Un Jie Giok ketika itu Tiong Teng melihat In Hoan mengangguk LN Hoan berjanji akan menyampaikan pesan itu Sungguh Un Kin harus dikasihani Kata Jie Giok dengan suara mengharukan sekali Dia tak akan menyangka bahwa musuhnya atau orang yang membunuh ayahnya adalah ibu kandungnya sendiri Mana tega aku memberitahu dia Aku tak bisa Tiong Teng ingat kata-kata itu dengan baik Tiong Teng jadi berpikir keras Ia tak tahu duduk persoalannya Tapi ia sudah menerka beberapa bagian Kembali terdengar Un Jie Giok bicara Nilo Tong Hang jahat padaku Sama jahatnya seperti kau padaku Kata Jie Giok pada LN Hoan Dia membohongiku Dia bilang dia mencintaiku Tapi sebenarnya ia hanya mengakali ilmu silat dan hartaku belaka Kemudian aku dengar dia sudah beristri Maka aku tak mau memaafkannya Aku memutuskan akan membunuh mereka berdua Tetapi saat itu aku sedang hamil Oh, Tian, Tuhan, mengapa aku bisa dipermainkan begitu? Tiong Teng masih ingat kata-kata Un Jie Giok ini hingga ia jadi simpati kepadanya Apa salah dia? Dengan demikian ia wanita yang perlu dikasihani Pikir Tiong Teng Tetapi mengapa dia jadi semakin kejam dengan pikiran kacau Tiong Teng berjalan hilir mudik di tempat itulah harap ayahnya akan segera datang Ia pikir mungkin saat itu Tiong Teng dan Un Jie Giok dan LN Hoan Untung tak lama LN Kiam datang, dia tak menemukan sesuatu Ayah mari kita ke Tian Sian Sia kata Tiong Teng Sambil berjalan Iong Teng memberi keterangan singkat pada ayahnya Bukan pekerjaan mudah untuk menemukan kulil itu Tetapi sesudah berusaha dan makan waktu akhirnya mereka sampai juga di kulil itu Mereka melihat sinar pelita dan dengan santai mereka masuk ke pekarangan kulil itu Tiba-tiba mereka mendengar suara tangis Tupai Sin Kiam Min Kiam berlari cepat dengan ilmu petohkan siam Begitu sampai di pendopo ya lihat Cu Tiang Keng dan Un Kin berdiri melongo Dua pelayan berpakaian merah sedang menangis di lantai Di depan kedua pelayan itu rebah Ang Ienio Nio si hantu wanita jelek Mereka tak tahu kedatangan LN Kiam dan Tiong Teng mereka juga tak lancang mengganggu Di tempat yang sunyi dan surem itu terdengar sebuah suara Dari tangan Un Jie Giok yang tiba-tiba menggelinding sebuah benda berwarna kuning ke dekat Tiong Teng Segera Tiong Teng membungkuk untuk mengambil benda itu Ternyata itu bumbung tempat jarum rahasia yang terkenal itu Ketika tutup bumbung itu dibuka Maka keluarlah lima batang jarum beracun itu Tiong Teng sadar Un Jie Giok tak menggunakan senjata itu Jika ia menggunakannya pasti ada korbannya Tiong Teng mengawasi tubuh Un Jie Giok Tubuh musuhnya dan musuh Un Kin juga pikir Tiong Teng Musuh mereka sekarang telah jadi mayat Tapi aneh mereka kelihatan tak gembira Malah hati mereka jadi kurang nyaman Padahal mereka telah berhasil membalas dendam Di kaki tembok rebah tubuh In Hoan yang jahat Setelah sekian lama tiba-tiba tubuh imam itu bergerak Kiranya dia hanya pingsan dan sekarang ia sadar La merintih, mencoba mengangkat kepalanya Kembali ia merintih Kalian, akhirnya kalian berhasil balas dendam kata In Hoan Bagus sekali Imam itu tertawa dan tiangkan bersama Un Kin menoleh La berusaha mengeraskan hati Kembali In Hoan merintih Apa kalian heran karena aku belum mati tanya El N Hoan Itu sebab aku masih punya rahasia yang belum ku ceritakan pada kalian Apa, apakah kalian ingin tahu tiangkeng tercekak Tanpa diminta El N Hoan mulai bicara Rahasia ini, kata In Hoan Rahasia tentang dirimu dan hidupmu Rahasia ini hanya aku yang tahu Jika kalian ingin tahu ayo berusaha mengobatiku Tiangkeng dan Un Kin saling mengawasi dan mereka ragu-ragu Hai imam jahat teriak Tiong Teng dengan tiba-tiba Apa saat aja pun kau hendak mencelakai orang lain Tiong Teng melompat dan menendang imam itu In Hoan tak berdaya ia menjerit keras sekali Tubuhnya terpental dari mulutnya keluar darah segar Lamati seketika Tiong Teng mengawasi tubuh El N Hoan ini Biarlah sejak saat ini tak ada yang tahu Rahasia yang bisa merusak keberuntungan orang lain itu Gerutu Tiong Teng L N Tiam Heran menyaksikan tindakan putranya itu Apa katamu? Tiong Teng tanya Seng Ayah Tiong Teng menghela nafas panjang Aku mengatakan roh pamantu di alam baka akan tenang Kata Tiong Teng L N Tiam Heran Tetapi tak lama air matanya mengalir dari pipinya Tiang Keng pun ikut menangis Un Kin melongo kehranan Laawasi Siaw Kin dan Siaw Keng keduanya juga sedang menangis Si Un Jiye Jiok Un Kin pun akhirnya tak dapat menahan gejolak hatinya Ia pun ikut menangis Aneh kata Tiong Teng Mengapa kau juga menangis tetapi tangisan itu tangis suci murni sejernih mutiara Saat Tiong Teng menangis siang merasakan bahunya ada Seng meraba dan sehelai sapu tangan telah disesapkan ke tangannya Maka ia bisa menepis air matanya Tak kalah Tiong Teng menoleh sinar matanya beradu dengan sinar matu Un Kin yang jernih Ia sedang mengawasi dengan tajam Sedang Seng Fajar di luar sudah menampakkan cahayanya karena Seng malam telah berganti dengan siang Tamat